Nah, sekarang kita masuk ke sesi, sesi kedua ya, bisa dibilang sesi-sesi gitu ya? Ada dua sisi dong, ada dua sesi ya kan? Jadi kita membahasnya adalah secara fungsional perbedaannya series dan M-series Dan sekarang itu kita mau breakdown ya kan? Nah, jadi disini itu kita ada empat tipe ya, empat tipe perwakilan dari masing-masing tipe Boleh sebutin dulu kali ya? Boleh sebutin dulu aja, lebih enak pertama adalah A02 versus M02 Kemudian dua adalah Galaxy A12 versus Galaxy M12, terus yang ketiga A71 versus Galaxy M51 Dan yang terakhir nanti adalah Galaxy A72 versus Galaxy M62 Nah, makanya sekarang gue bahas dulu yang dari ULC nih, coba ayo kan Oke, yang pertama ini bisa dibilang paling gampang ya, karena tidak terlalu bahkan tidak ada perbedaan Sama sekali antara A02 dan M02, tapi ya tetap stay tune aja, karena nanti bakalan kaget perbedaannya pasti ada ya? Yang pertama dari display-nya kita lihat, oh jangan display dulu, dari tanggal rilisnya Kalau si M02 itu rilisnya di Februari tahun 2021 ya, tahun ini juga Sementara si A02 itu rilisnya di Januari, jadi lebih dulu si A02 baru si M02 Oke, kemudian dari segi layar, sama-sama menggunakan jenis layar PLS Bisa dibilang ini, for your information, ini adalah keluaran dari Samsung ya? Keluaran dari Samsung layarnya dan lebih bagus ketimbang LCD Ya, jadi untuk layar PLS-nya dari Samsung, itu 10% lebih terang daripada layar LCD Yang dipakai di smartphone-smartphone lain pada umumnya Harga yang sama ya, dan hemat baterai, jangan lupa tuh, harus bawa ya, hemat baterai juga Oke, lanjut Sama-sama PLS ya, antara A02 dan M02 Dari segi inch-nya, ataupun dari segi ukuran ya Sama-sama 6,5 inch juga ternyata Jadi masih satu-satu ya, belum ada perbedaan sama sekali Android-nya juga sama-sama Android 10, One UI 2.0 Chipset-nya juga sama persis, ini seperti ngaca sebenarnya ini antara M02 dan A02 Sama-sama Mediatek M-Ting 6739W, 28nm Hmm, masih belum ketemu, ya udah lanjut sampai bawah Kita lanjut dari segi memori Pasti ada yang beda, lo tunggu aja ya, tunggu aja Kita lihat ya Nah, untuk memori sendiri, kita lihat nih perbedaannya ada nggak ya Nah, ternyata sama-sama ada 3x32 di A02 M02 juga 3x32 Jadi masih sama ya Masih sama Untuk kamera sama nggak ya? Ternyata masih sama juga Sama-sama dual camera 13MP kamera utama dan kamera makro 2MP Sama Untuk kamera depannya gimana, kamera depannya juga sama-sama 5MP Aduh, belum ketemu nih? Belum, belum Scroll terus Scroll terus Scroll lagi, kita lihat dari segi laksan dan sekarang baterainya berapa? Ternyata juga sama nih, baterainya sama-sama 5000 mAh A02 5000 dan M02 juga sama-sama 5000 Jadi, overall ini nggak ada perbedaan sama sekali Antara A02 dan M02 Ya, dari segi device nggak ada beda ya Tapi ada satu yang beda Apa tuh? Harga doang Harganya, ya Pembahasan terakhir pasti harga Kira-kira harganya berapa nih? Nah, untuk Samsung Galaxy A02 itu Dibantul dengan harga retail 1499 Tapi untuk Samsung Galaxy A02 itu Kalau nggak salah ya, sekarang di marketplace itu Ada yang ngejual Dari range harga 1299 Atau 1399 Pokoknya di antara itulah Nah, itu tadi tergantung marketplace-nya Biasanya kan tiap marketplace itu beda-beda Untuk ngejualnya Tapi sih yang pasti intinya Beda cepet lah ya Beda cepet Beda cepet Tapi fiturnya kurang lebih hampir sama Nah, itu tadi teman-teman Jadi A02 dan M02 Sama ya silahnya ya Dari segi spek Itu kayaknya Tidak ada perbedaan Paling pembahannya di harga Dan cara mendapatkannya tentunya Nah, benar Oke, M02, A02 Clear Kita masuk ke pembahasan selanjutnya Oke Apalagi nih, ngap Oke Ngap 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 itu Ah, itu ngap kan Ngap itu Ini bahasa gue sekarang Oh gitu Mau manggil bank Oh gitu Oh dibalik dong Oh dibalik Oke, siap Siap, siap Lu kebanyakan nonton TikTok sih ya Lu anak tiktoker sih ya Pantes aja Lanjut Kacau Oke Sekarang gue bahas Samsung Galaxy A12 vs Samsung Galaxy M12 Ayo Kita coba revidul Dari segi Tahun rilis ya Tahun rilisnya Tahun rilis untuk Samsung Galaxy A12 itu dirilis Bulan November Tanggal 24 Tahun 2020 Untuk Samsung Galaxy M12 Itu Sebulan yang lalu ya Perbedaan sebulan Jauh ini Jauh banget ya Jauh banget ya Hampir 6-7 bulannya lah Nah, untuk Samsung Galaxy M12 itu Dirilis tanggal 19 April Tahun 2021 Kalau misalkan kalian belum nonton Video review Samsung Galaxy M12 Kalian bisa cek di video gue sebelumnya ya Karena gue udah nge-review total Samsung Galaxy M12 Yang pasti bikin panik-panik lah Panik dong Oke Oke Kita lihat sepanik apa nih Kita lihat sepanik apa ya Oke Pertama itu dari segi layar Kalau dari segi layar Samsung Galaxy M12 itu dibekali dengan 6,5 inch Ya kan Untuk resolusinya 720 x 1600 pixel Nah, untuk dari segi layar Samsung Galaxy A12 dan M12 itu cenderung Bukan cenderung sih Ini sama ya Gak ada bedanya Sama persis ya Nah, yang bikin beda adalah Samsung Galaxy M12 sudah dibekali 90 Hz Refresh rate-nya ya Refresh rate-nya Itu yang bikin shock ya kan Maksudnya di segmen yang sama Tapi M12 ini ternyata Ada hal yang sangat mewujudkan Oke, lanjut Lanjut Oke, untuk dari segi OS Sama ya Android 10 Terus update-upnya juga bisa Android 11 Di One UI 3.1 untuk Samsung Galaxy A12 Dan Samsung Galaxy M12 itu Dia udah langsung bawaan ya Android 11 dan One UI 3.1 Kalau gue pribadi sih Gue lebih memilih A12 ya Karena memang storage-nya kan besar Gue tuh butuh banget Yang namanya storage yang besar Untuk ya Nyempel foto-foto File-file Dokumen Kayak gitu Kalau lo gimana? Nah, kalau gue Biasanya kalau misalkan lagi waktu luang Emang gue sempetin banget itu Untuk game, jadi biar otak lu agak refresh lah ya Oke Nah, kalau misalkan game kan otomatis Dari performa Terus layar ya Tadi yang gue bilang Itu memang harus yang Sempurna lah istilahnya kayak gitu Nah, tapi di hal S12 ini kan Dia udah support 90Hz Jadi, kalau gue ya Di seri M pastinya gitu Karena sesuai dengan kebutuhan gue Ya kan Ini gak settingan ya Ini gak settingan ya Ini gak settingan Ini gak settingan karena Gue tim A Gue tim M Nah, karena apa? Karena kita punya kebutuhan masing-masing Bener banget Jadi, intinya adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing Yuk, lanjut Oke Ngomong-ngomong kebutuhan Ternyata kita juga butuh tau nih Seri yang berikutnya Ataupun tipe yang berikutnya Dari Tipe A71 versus M51 Gue yang bilang udah deh Oke, siap Oke Pertama kita akan ketahui dulu Rilisnya kapan Kalau untuk A71 Rilisnya tahun 2019 15 bulan Desember Sementara si M51 itu bulan Agustus tahun 2020 Bedanya satu tahun Iya, satu tahun Satu tahun Satu tahun ya Tapi dari segi Apa namanya Versi Istilahnya Tipe-tipe Karakter tipenya itu Fiturnya hampir-hampir sama Makanya kenapa gue aduin Galaxy A71 dengan Galaxy M51 M51 Gitu ya Oke Kita lanjut masuk ke display Display disini kita lihat Sama-sama Super AMOLED Plus Ya Satu-satu Kemudian ukurannya juga sama 6,7 inch Iya Kemudian untuk resolusi juga 1080 x 2400 pixel 20 x 9 untuk rasionya Dan PPI nya 393 Sama Versis ya Dan memakai Corning Gorilla Glass 3 juga Untuk dua-duanya M51 dan A71 Kita masuk ke chipset nih Chipset juga sama ternyata ya M51 Snapdragon 730 A71 juga Snapdragon 730 Sama ya Sama Sama semua Kemudian dari memory juga sama Ya 6128 dan 8128 Sama juga di M51 6128 dan juga 8128 Oke Sekarang kita masuk ke kameranya nih A71 Kameranya Kamera utama Dia 64MP Sama juga nih Di M51 Ultrawide nya juga sama-sama 12 Macro nya juga sama-sama 12 Dan Depth kameranya juga sama-sama 5MP Sorry Macro nya tadi 5MP ya Dan gak ada perbedaan nih untuk kamera Rear kameranya Ataupun kamera belakang Oke Jadi Dari semua Spek yang kalian sebutin dari awal Itu masih belum ada perbedaan Masih belum ada perbedaan Ya Belum ada kepanikan disini ya Teman-teman Kita masuk ke videonya juga sama-sama 4K 30fps 1080p Dan Ya sama dua-duanya nih Kemudian dari segi Akhirnya kita bahas NFC nih Nah NFC sudah ada di M51 Dan tentunya di A21 juga sudah ada Jadi Yang pengen cari NFC Di dua-dua tipe ini sudah ada Oke Di kedua tipe ini sudah ada Apakah sudah ada kepanikan? Belum ada Belum Belum ada kayaknya Tapi kita sudah mulai panik nih Dari Segi baterai nya Nah nih Baterai A71 4500 Sedangkan M51 Berapa? 7000 mAh Pani nggak? Pani nggak? Pani nggak? Jadi kelihatan lho perbedaannya Sangat signifikan banget Yaitu dari baterai nya 7000 versus 4500 Jujur sih Gila banget nih Luar sih ya Maksudnya seri M yang bisa sampai 7000 mAh Itu luar biasa banget loh Bener nggak? Sekarang kita masuk terakhir ke harga Nah seri harga A71 harganya adalah? Nah Kalau di Samsung Galaxy A71 Ada promo nggak Pak? Oh ada dong Ada promo Ada promo Nah untuk Samsung Galaxy A71 di harga sekarang Itu di harga retail nya 5499 Ya kan? Kalau misalkan Galaxy A71 Sorry Galaxy M51 Untuk harga retail awal rilisnya Itu 5499 Tapi kalian kalau misalkan sekarang mau cari Samsung Galaxy M51 Di marketplace online Itu di range harganya bisa 4,5 sampai 4,7 Oke Ya udah sedikit turun harganya ya Oke Nah tapi kalau misalkan gue bandingin lagi nih Kalau misalkan gue samain ya dengan perilisan awal Samsung Galaxy A71 itu harga retail nya 6499 6499 Nah itu beda sejuta kan dengan Samsung Galaxy M51 Dengan 6499 ya? Bener gitu Oke Kalau dari segi harga ya otomatis Samsung Galaxy M51 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 jauh lebih terjangkau Ya cheaper dan A71 Lebih murah Lebih murah gitu Oke Oke Kita lanjut A71 dan A51 clear ya Clear ya Sekarang kita ke season yang terakhir Terakhir ya Nah disini gue akan ngebahas Samsung seri Hike nya nih Kan tadi kan kita udah ngebahas seri LC Hike di seri A ya Sekarang seri Hike nya A series Dan M series Dan M series Nah disini ada apa? Disini ada Samsung Galaxy A72 versus Samsung Galaxy M62 Samsung Galaxy M62 Oke kita ngebahas dari segi desain dulu ya Oke Samsung Galaxy A72 itu sama ya Dibekali dengan Banyak Super AMOLED beresolusi 6,7 inch Sementara untuk Samsung Galaxy M62 itu sama ya 6,7 inch Resolusinya juga sama 1080x2400 pixel Nah yang beda adalah Super AMOLED di Samsung Galaxy A72 itu udah dibekali dengan 90Hz Oh Nah itu udah Udah point plus ya dari Samsung Galaxy A72 Selain dibekali dengan layar 90Hz Samsung Galaxy A72 itu Dibekali juga dengan kecerahan layar mencapai 800 nits Nah itu 2 poin penting ya Soalnya kalau di Galaxy M62 itu Belum 90Hz yang pertama Yang kedua adalah Untuk kecerahan nitsnya dia di 420 Ya jadi hampir 50% nya lah ya Itu dari segi layar udah menang lah Mungkin bisa diinformasikan nih Nits itu apa sih sebenarnya Nah gini Nits itu adalah satuan kecerahan layar Ya kan Jadi semakin Banyak angka nitsnya Itu Gambar yang dihasilkan akan semakin maksimal Lebih terang ya Ya jadi contoh misalkan lu lagi di outdoor nih Lagi di pantai ya kan Lu lagi scrolling-scrolling social media Lu lagi main game Lagi nonton video Nah otomatis kan kalau lu di pantai Itu kan cahaya matahari kan langsung tuh Jadi kalau misalkan Handphone yang gak memakai Nits yang tinggi Itu biasanya akan terjadi Backlight Tapi gak usah kuatin nih di Samsung A Series Dengan nitsnya yang udah tinggi ya kan Itu Akan sangat nyaman banget gitu Jadi Gambar yang tetap stabil Tetap terang ya kan Kita gak perlu kayak gini Untuk ngutupin kayak gini Jadi udah Banyak banget gitu Untuk Untuk Layar yang udah 800 nits ya terutamanya Lagi misalkan kalau gue tuh Pengguna Sering pakai GPS Keluar Di outdoor Jadi pas di tengah jalan Pengen ngeluarin handphone Pengen ngeliat itu Gak perlu lagi ditutup-tutupin Karena memang nitsnya udah besar Lumayan Cukup besar ya 800 nits Itu cukup terang banget Cukup terang banget ya Apalagi untuk di Kelasnya A Series itu Udah bagus banget Teman-teman gitu Lanjut Nah terlanjut Untuk Seri OS-nya sama ya One UI 3.1 dengan Android 11 ya Untuk prosesornya sendiri Untuk Samsung Galaxy A72 itu memakai Snapdragon 720G Ya kan? Oke Untuk seri Apa namanya? M62 itu memakai Exynos 9825 Dengan fabrikasi 7nm Nah tuh Itu pointernya di situ ya Oke Jadi dari segi layar Dia memang gak pakai refresh rate Sama nitsnya masih rendah Tapi Dari segi prosesornya Dia udah unggul sedikit lah ya 7nm versus 8nm di Snapdragon 720G nya A72 Nah untuk memori bawaan Itu sama lah ya Bawaannya 128 RAM 6GB Sama 8GB 256GB Nah dari segi kamera Samsung Galaxy A72 itu Dibekali dengan 64MP Sama dengan Galaxy M62 Ya kan? Terus 8MP untuk telephoto Nah ini di Samsung Galaxy A72 itu Yang uniknya adalah Dia udah ada telephoto dengan 3x optical zoom Ya kan? Dan 30x digital zoom Digital zoom Jadi Tadi udah lewat nih OIS nya belum menjelaskan Nah iya sorry OIS nya ketinggalan ya OIS nya udah ada ya Di Samsung Galaxy A72 Untuk di M62 itu belum ada OIS juga ya Nah Sedikit informasi Samsung Galaxy A72 ini Dia itu udah memiliki fitur layaknya Di seri flagship nya Samsung kita ya Di seri S20 S21 series Itu juga Udah ada Sampai 30x zoom ya Nah tadi yang gue bilang adalah 3x optical zoom Dan 30x zoom Nah kalau untuk Dari kamera makronya sama 5MP ya Cuman Untuk di Samsung Galaxy A72 ini Dia gak ada kamera depth sensor ya Itu sih perbedaannya Kalau di Galaxy M62 ini Dia ada kamera depth sensor nya Benar Jadi digantiin gitu ya Jadi Kalau di A72 itu ada kamera tele Sampai 3x optical Depth nya gak ada gitu Tapi di M62 ini Gak ada kamera tele Tapi depth nya ada Nah Untuk videonya Perekamannya di 4K 30fps ya 1080p Dia bisa sampai 60fps Nah Kalau di M62 Itu dia Belum bisa ya Jadi Masih 30fps Di resolusi 1080p Untuk 4K nya Dia sama 30fps Untuk videonya Untuk kamera depan juga sama ya 4K 30fps Dan 1080p 30fps Ya kan Untuk fitur yang lainnya Semuanya sama sih ya Dari segi pengecasan Fast charging 25W Ya kan Nah Jangan manik ya Jangan manik ya Jangan manik ya Manik gak Manik gak Coba ayo Sekarang kita masuk ke Batere Batere Nah di Samsung Galaxy A72 itu Dibekali dengan baterai 5000mAh Tapi di Samsung Galaxy A72 dibekali dengan baterai berapa kan? 7000mAh Waduh Lagi-lagi 7000mAh Ini kayaknya Monster nih ya Bener ya Baterainya monster banget nih Nggak habis pikir gua Semuanya pake 7000mAh loh Bener banget Nah dia aja M51 udah 7000 ya kan Sekarang M62 7000 lagi gitu Ada satu yang belum gua sebutin Ya itu Emang gua sengaja Emang gua sebutin di akhir Itu gongnya nih Iya ini gongnya Nah Samsung Galaxy A72 sudah dibekali dengan Sertifikasi IP67 Yang artinya bisa dibuat Nyemplung-nyemplung di air ya kan Main air sesukanya Mau main di Kali kayak kolam renang Mau jemplungin di aquarium Iya Beles Apalagi gua sebagai titisan aquaman ya Iya Suka berenang Suka bikin konten-konten di dalam air Itu cocok banget Pakai A72 ya Ini gua laga Tadi kau udah melirik M62 nih Hmm Sekarang balik lagi lagi Karena kena sertifikasi IP67 nya ya Bener banget Gila emang Ya kayak gini sih emang Tersaingan ya Jadi kita udah bisa punya karakter sendiri Nah Untuk di Samsung Galaxy A72 itu Dibanderol dengan harga 5999 Untuk varian RAM 8GB internal 128GB 256GB Tapi untuk varian RAM 8GB internal 256GB Dibanderol dengan harga 6,399 Nah Kalau Galaxy M62 Itu Dibanderol dengan harga 6,499 Sampai 6,999 Gua belum tau sih Harga resminya Karena soalnya Kemarin gua liat di marketplace itu Malah dia jualnya lebih mahal Lebih mahal ya Lebih mahal ya Karena mungkin Barannya sangat langka kali ya Jadi Apa namanya Belum rilis juga Dan emang kayaknya Gak masuk Indonesia M62 Jadi Mungkin buat kita referensi aja Bener Ketika nanti udah masuk ke Indonesia Mungkin temen-temen gak bakal Terlalu bingung ya Maksudnya Gak bingung banget Untuk milih antara A72K Atau M62 Tapi pada intinya sih A sama M yang memiliki Fitur yang kurang lebihnya hampir sama Balik lagi Gua ulangi Berkali-kali nih ya Gua ulangi Sesuai dengan Kebutuhan Kalian Kayaknya kita udah Udah panjang banget ya Berusaha banget Kita ngebahas perbedaan A Sama seri M Bener Diakhirin aja deh Ntar Gosen loh yang nonton Ntar video lu di-skip-skip loh Gak dong Jangan di-skip ya Jangan di-skip ya Ini berguna banget ya Ini gua kasih saran Kita bukan promosi Tapi ini Ini berguna banget nih Buat kalian yang memiliki Ilang antara A dan N Kan Semoga dengan video ini Bisa Ada tau jawabannya ya Kalian bisa menyimpulkan Yaudah lah gua lebih ke ini Karena gua butuhnya ini Kayak gitu loh Hasilannya Terima kasih banyak Kalau ada Kira-kira nih temen-temen Pengen kita bahas Di video berikutnya Mengenai apa Langsung aja Kasih Komentar ya di bawah ya Komentar di bawah Nanti kita akan buat Untuk Review sharingnya Jadi ini Tema kita itu sharing sebenarnya Jadi yang gua bilang tadi Di channel gua itu Gua ngebahas pertama review Yang kedua adalah sharing Yang ketiga adalah Kita Ke store-store Samsung ya Jadi untuk Apa namanya Nanya-nanya promotor terbaru Dan promotor yang paling happening Apa aja Oke Sekian Jangan lupa Jangan lupa di subscribe Oh iya bener Kayaknya kita kan collab nih Jadi kita Ganti-ganti dulu ya Oke Oke sekian Review dari Channel Youtube gua My Gadget Review Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Agar channel ini selalu berkembang Dan selalu membawa informasi terupdate Seputar smartphone Terutama brand Samsung Yuk Sekarang gantian lu Oke Terima kasih banyak nih Buat temen-temen yang sudah Nonton video awal sampai akhir ya Semoga bisa membawa manfaat lah Untuk ke depannya Dan Jangan lupa tentunya Dukung channel gua ini Dengan klik subscribe Jangan lupa di comment, di like, dan di share ke media sosial kalian Iya jangan lupa di share ke temen-temen kalian ya Channelnya Ambulkan Bulta Barat Dan My Gadget Review Thank you